Intro Tim Nasional e-Football Indonesia atau yang lebih dikenal dengan e-National Squad dipastikan lolos ke ajang Piala Dunia FIFA E-Nation Cup 2021 di Copenhagen, Denmark. Kepastian ini didapat usai pemain Tim Nas e-Football, Muhammad Zulisar dan Fahmi Hussaini berhasil memenangkan kualifikasi online zone Asia dan Oseania yang digelar beberapa waktu lalu. Mengawali perjuangannya di penyisihan grup, Tim Nasional e-Football Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Tim Singapura pada mode Xbox dengan skor 2-0, sementara di PlayStation, Indonesia disayangkan harus kalah dengan skor 0-1. Pada partai selanjutnya, wakil Indonesia bangkit dan memperoleh kemenangan gemilang atas Tiongkok pada Xbox yang dimainkan oleh Fahmi Hussaini dengan skor fantastis 8-1. Sayangnya, pada laga terakhir mode PlayStation, Muhammad Zulisar harus rela menelan kekalahan dari Tiongkok dengan skor 0-2. Hasil ini membuat Indonesia bertengger di urutan kedua kelas main grup B zona Asia dan Oseania dan berhak melaju ke fase semifinal winner bracket dan bertemu squad Malaysia. Pada partai semifinal menghadapi Malaysia, laga berlangsung sangat seru dan dramatis. Pada PlayStation, Muhammad Zulisar berhasil menorehkan kemenangan dengan skor 2-1. Sementara pada mode Xbox, Fahmi Hussaini harus berjibaku hingga babak tambahan. Sebelum akhirnya memenangkan pertandingan atas Malaysia melalui drama adu penalti dengan skor akhir 7-4-3-3. Sayangnya di partai final menghadapi wakil Jepang, tim nasional e-football Indonesia harus takluk di dua laga mode PlayStation dan Xbox. Indonesia hanya mampu keluar sebagai runner-up zona Asia dan Oseania. Namun dengan hasil ini, Indonesia berhasil mengemankan satu tiket mewakili Asia dan Oseania di ajang FIFA In Nation Series 2021 yang akan digelar di Denmark Agustus nanti. Perasaannya pasti senang bisa membawa Indonesia lolos untuk pertama kalinya. Biar boleh membuka secara langsung, secara virtual, ya bersyukur banget. Bisa lolos keluarga di Denmark. Benang banget sih rasanya bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Ya kapan lagi lah semoga kita bisa membawa juara dunia nanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa.